Baca Pres Anies Baswedan janji kembangkan kosa kata bahasa Indonesia hingga 250 ribu. Anies Baswedan berjanji bakal mengembangkan bahasa Indonesia jika nantinya memenangkan, Pilpres, 2024. Ia mengatakan, saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110 ribu kosa kata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah lebih sedikit. Sebagai perbandingan, bahasa Jepang itu kosa katanya 250 ribu, bahasa Jerman 300 ribu kosa katanya. Bahasa Inggris 1 juta, kosa kata, dengan penambahan kosa kata per tahun 7 ribu, ujar Anies di Galeri Senikun String Palace, Menteng, Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2023. Bahasa Arab 12 juta kosa kata, coba kita sekarang, sudah 110 ribu. Ketika kita berbicara, menempatkan bahasa Indonesia di dalam percaturan global itu kita harus menambah kosa kata kita, katanya lagi. Anies lantas menyinggung capaiannya ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya ketika itu adalah menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. MRT itu apa? Mas Rapid Transit, apa bahasa Indonesia-nya? Moda Raya Terpadu. Sekarang namanya itu, ujar Anies. Anies juga menceritakan pemberian nama Jack Linko yang diambil dari bahasa Manggara yang berarti sistem persawahan dan distribusi air yang bentuknya menyerupai jaring laba-laba. Dan sistem transportasi Jakarta, seperti laba-laba jadi dikasih nama Jack Linko, kata Anies. Terakhir ia mengatakan, bakal meningkatkan kosa kata bahasa Indonesia secara signifikan jika terpilih menjabat sebagai presiden di 2024.